Intro Telah hadir bersama kita Pak Tateng Tajwini Beliau adalah ayah saya Pensiunan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Beliau juga adalah inspirator Anak-anaknya Dalam dunia pendidikan Oleh itu mari kita ngobrol Sejenak dengan Pak Tateng Mengenai kiprahnya dulu Di dunia pendidikan Assalamualaikum Pak Namang Pak Waalaikumsalam Alhamdulillah Bapak nanti Cerita ya Tapi jangan terburu-buru Terus jaga Kondisi Karena kan Bapak punya penyakit jantung Pak Bisa cerita enggak Sebenarnya Bapak itu Jadi guru itu cita-cita Atau Ceritanya bagaimana gitu Pak Ceritanya begini Sebenarnya Bapak itu tidak bermaksud jadi guru yang pertama Tapi masuknya Ke Mula-mula ke angkatan laut Ya Pokoknya Jadi daftar Jadi daftar jerawatan laut Tapi gagal Tapi gagal Karena masalahnya Ada Yaitu kerusakan gigi Kalau giginya Agak sempurna Jadi Tidak Terima Termasuk Yaitu Perusaratan Terus Kemudian Rizal itu ketemu Sama Ya Masih saudara juga Yaitu Ketika bermain Menanya Oke itu Emang kenapa enggak Sekolah Sebentar 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 Pak Jadi pas Bapak daftar angkatan laut ditolak Jadi Bapak enggak sekolah gitu Nganggur Enggak sekolah Oh enggak sekolah Terus ketemu saudara Ketemu saudara Terus ngajak sekolah Ngajak sekolah Karena kemarin katanya SGB 2 Menerima Ya lulusan SMP Untuk kelas 4 Ya kebetulan Ya Bapak memang lulusan SMP SMP Jadi masuk ke SGB SGB kelas 4 Padahal mereka sudah pada belajar Pak Sudah belajar selama 2 bulan Jadi Bapak nyusul Bapak nyusul Nah Kemudian pada waktu itu paginya Dia hari pertama Ada pertemuan Anak-anak dengan guru kesenian Siapa namanya Pak? Pak Ong Abdurrahman Pak Ong Abdurrahman Itu guru kesenian Yang menceritakan Bahwa SGB 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 Kemudian Mengajak Kepada Kami Yang baru Kelas 4 Waknad waktu itu Untuk Membuat Suatu kesenian Buat Para perisahan tersebut Memang Sekolah SGB Berapa tahun Pak? Satu tahun Oh Cuma satu tahun Terus Guru kesenian Menceritakan Bahwa Kalian nanti akan jadi guru di daerah karena itu kalian harus punya kreatif dari sekarang supaya nanti di sekolah ada istilahnya tren yang bisa dipercaya oleh masyarakat kemudian menceritakan beliau itu guru kesian itu bahwa akan mengadakan tarian yaitu Dewa Dewi cendratari cendratari Dewa Dewi yang alat-alatnya yaitu menceritakan harus ada Dewi yang keluar dari bunga bunga yaitu bunga trate yang kedua harus ada air terjun yang ketiga harus ada awan coba ciptakan oleh kalian diberi tempoh satu minggu jadi itu kata guru kesenian kepada siswa SGB yang baru yang baru keempat oh iya oh iya oh iya oh iya nah pak tugas dari guru kesenian tadi siapa namanya pak 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 oong abdurrahman pak oong abdurrahman itu ada yang mengerjakan tidak pak tidak ada sambutan dari yang lain kecuali bapak oh jadi cuma bapak yang mengerjakan iya sambil telah membawa contoh itu berarti pak oong gembira atau marah ke anak-anak iya pertama memarah kepada mereka yang lama itu tetapi akhirnya iya gembira juga karena ada salah seorang yaitu bapak mengerjakan tugas kemudian diperlihatkanlah hasil bapak itu kepada pak oong abdurrahman guru kesenian dan akhirnya pak oong abdurrahman mengangkat bapak untuk membuatkan itu yang tingginya 1 meter 20 bunga itu 1 meter 20 dan 2 lapis yang akhirnya kalau nanti sedang dipakai itu ada keluar yaitu putri dari sana jadi sejak itu bapak jadi terkenal di sgb dan jadi guru yang bisa diandalkan menurut pak oong gitu ya iya betul begitu dan kemudian bapak juga sambung membuat dan mencari teman untuk cara membuatnya dan akhirnya bapak seolah-olah itu harus bekerja di rumahnya selama selesai itu Alhamdulillah berjalan lancar sampai dengan pementasan berjalan lancar yang setiap pementasan juga dipimpin oleh bapak nah jadi karena itu bapak akhirnya semangat jadi guru terus lulus dari sgb tahun berapa lulus ke sgb itu yaitu tahun 1959 tahun 1959 tahun 1959 lulus langsung ditempatkan atau kemudian kita waktu itu daftar dan daftar sendiri langsung dibawa ke bandung ke jalan bandar sampai ke gedung sate sehingga SK-nya pun terbawa oleh bapak waktu itu memang langsung langsung jadi SK gitu pak langsung jadi SK langsung jadi SK ditempatkan di SD apa kemudian waktu ditempatkan itu ditempatkan di SD Cimangkok SD Cimangkok tapi beberapa bulan dari hanya satu di Cimangkok kemudian dipindahkan ke SD Soekaraja 2 sebelah mana itu pak Soekaraja 2 jalan gua parah jadi setahun di Cimangkok tahun 59 tahun 60 sudah pindah ke 61 kan 60 60 baru diangkat 60 di Cimangkok 61 nah pindah karena diputuhkan di Soekaraja 2 nah pindah ke Soekaraja 2 jadi guru kelas pak ya guru kelas kebetulan ditugasan mengajar guru kelas 6 oh langsung guru kelas 6 yang dibutuhkan itu Alhamdulillah disitu kreatif Bapak bisa berkembang sehingga setiap-tiap kenaikan kelas Bapak mengadakan ataksi yang sangat mengembirakan apa itu pak diantaranya yaitu mengadakan senam atau akrobat kalau sekarang yaitu akrobat senam lantai gitu ya ya senam lantai akrobat kemudian ya yang ya berbentuk yaitu mulai loncat-loncat ya waktu itu mah yang begitu luar biasa gitu ya luar biasa kalau itu belum ada kalau itu standen oh istilahnya dulu mah standen standen nah itu memang kemampuan yang diambil waktu Bapak di kelas 4 SGB itu padahal waktu itu belum ada bakat tapi karena kemampuan Alhamdulillah apa yang dilihat di SGB dipaktaikan ke anak-anak Alhamdulillah berhasil sehingga tiap tahun yaitu mengadakan itu standen sehingga masyarakat dan sekitarnya dan kadang-kadang yang ada jauh juga mau yaitu sekolah di Suparajan 2 berapa lama itu itu lama Bapak disana itu sampai ya kurang lebih 9 tahun rumah rumah di pasar di Sukaraja rumah di Sukaraja tiap hari jalan kaki berapa kilo ada 5 kilo lebih enggak kurang lebih lah jam 5 kilo jalan kaki berangkat jam berapa berangkat mulai jam 6 sudah berangkat sampai di sekolah ya jam 7 sudah sampai di sekolah kepala sekolahnya masih ingat enggak Pak kepala sekolahnya ya itu Pak Dodok di antaranya kemudian Pak Hidayat itu yang masih sekarang Pak Dodok sudah meningkat sekarang Pak Hidayat juga dari Sukaraja 2 pindah ke kalau di Sukaraja 2 ya karena ketemu jodoh gitu alihnya jodoh di ketemu sama mama ketemu sama mama lalu pindah ke Sukalarang ketemu jodoh ini pindah ke Sukalarang tapi oh jadi pindah ke Sukalarang itu karena pernikahan 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 itu tuh itu yang membuat pindah ke Sukalarang tuh terus Pak ceritanya dari sana dari Sukalarang tidak lama jadi kepala sekolahnya tahun berapa waktu itu kan belum jadi kepala sekolah masih guru masih guru kemudian tahun 70 diangkat kepala sekolah oh berarti berkah berkah punya anak itu ceritanya kan anak pertama itu lahir tahun 70 yaitu yang paling tua yaitu Asepianak Aifin 70 menikah itu tahun 67 yaitu ada kosong 3 tahun gitu jadi begitu dapat diangkat kepala sekolah dulu atau punya dulu angkat kepala sekolah PSI Batu Karut yang yang danau sudah punya anak sudah punya anak itu pak sudah berarti Desemberan batu Karut kemudian di sana tidak lama pindahkan kepala sekolah ke SD Semplak Sukalarang Semplak itu Semplak itu tegal panjang enggak panjang ya enggak panjang biasanya dari situ sering akhirnya berpindah-pindah sesuai dengan tugas karena setelah itu karena kita punya kalwir kita diangkat jadi pengurus PGRI diantaranya ya jadi pemegang bendahara juga tugas lain itu menjelaskan menjelaskan SK yang terlambat itu maka kami eh saya waktu itu bergampingan dengan kawadinas untuk pulang pergi yaitu Sukomi Bandung untuk penyelesaian SK yang terlambat termasuk juga waktu itu adalah gaji yang tertuna yaitu yang sebagai tugas pengurus PGRI berarti sampai juga kadang-kadang menjelaskan juga ke BAKN di Jakarta itu itu adalah tugas PGRI terus beres bukan beres ketua sekolah jadi terus diangkat jadi pengawas serta tahun 85 menitawari tugas yaitu menjadi pengawas ya diterima dan kemudian SK-nya ditugaskan ke sana kali bunder jampang 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 tapi waktu itu terlalu jauh Bapak ditolak dan hanya satu pilihan yaitu pelabahan ratu waktu itu yang lain telah berisi jadi Bapak pelabahan ratu tahun 85 itu berdasarkan pelabahan waktu selama 7 tahun nah selama 7 tahun karena anak-anak Bapak semuanya kuliah nah supaya Bapak bisa tenang keluarganya kemudian Bapak minta pensiun muda karena kalau jauh jadi dapurnya banyak jauh lengkauannya jauh banyak jalan kakek waktu itu kan komunikasi masih susah jadi terpaksa ya berunding dengan isri dan mudah-mudahan kemudian minta pensiun waktu itu dan untuk mengalihkannya Bapak bertani itu bertani sampai ya mereka Alhamdulillah ya apa ya istilahnya Bapak berusaha karena anak-anak Bapak susah anak-anak Bapak jangan sampai nantinya istilahnya tidak punya pekerjaan akhirnya apapun yang mau punya Bapak dipusatkan untuk menjalan anak-anak Alhamdulillah semua anak-anak sukses anak-anak yang pertama menjadi sarjana yaitu dalam urusan bahasa inggris jadi S1 bahasa inggris yang kedua yaitu yang pertama namanya Asep Jana Arifin sekarang tugas dimana yang tugasnya sekarang yaitu di SMP4 SMP1 yang kedua yang kedua sebagai apa itu guru sebagai kepala sekolah yang kedua yang kedua namanya Tidwanudin nah itu Tidwanudin sekarang itu sampai S2 MPD bahasa 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 Indonesia nah itu yang tugaskan sekarang juga jadi kepala sekolah SMP1 Lengkong kemudian yang ketiga juga laki-laki yaitu Deddy Durahman yaitu Sarjana Teknik dari UI dari UI Alhamdulillah sekarang sudah ditugaskan di Kalimantan Timur ya dan punya anak tiga yang keempat ya kan keempat yaitu Siti Nur Hasanah perempuan itu juga Sarjana dari Matematika UPI dari UPI kemudian yang keempat yang terakhir yaitu Siti Nur Asia itu juga Sarjana dari Matematika UMI Matematika UMI Sukabumi Satu lagi Pak yang di Surabaya yang kemudian yang Surabaya sebagai cucu juga anak anak ya karena karena itu ada jadi anak keponakan anak keponakan di Surabaya kemudian tugasnya yaitu di Indosat Surabaya Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang sudah punya anak dan punya istri dengan bahagia terakhir Pak mungkin ada pesan Bapak untuk guru-guru khususnya untuk guru-guru Indonesia ya pesan dari Bapak yaitu sayangilah anak-anak kita kemudian harus berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiaan mereka dan akhirnya juga mereka akan membahagia kita yaitu dengan pendidikan yaitu pendidikan yang bisa bermanfaat demi pendidikan terutama dalam pendidikan yang benar-benar bisa memperbaiki keluarga dan bangsa gitu insyaallah tidak akan rugi kalau kita meskipun korban apapun kalau demi pendidikan karena pendidikan yaitu insyaallah kita akan mendapat pahala di dunia juga di akhirat yang penting kalau bapak mengajarkan anak-anak bapak semuanya yang penting jangan pernah meninggalkan sholat dan ngaji itu itu pokoknya bapak tidak senang tidak suka kalau misalnya ada kemudian yang kedua jangan mengambil rezeki yang sifatnya tidak halal tidak halal meskipun banyak meskipun sedikit kalau tidak halal jangan dikirimkan kepada bapak jangan sampai bapak memakan barang yang haram itu pesan dari bapak kepada anak-anak sehingga jangan sampai ada hal-hal yang sifat penghasilan yang sifatnya haram karena itu perlu kejujuran dan ketakwaan sehingga kita selamat dunia dan akhirat itu aja terima kasih bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya Allah